Berita Sepak Bola Dunia, jangan lupa like dan subscribe, dukung selalu channel ini. Jumpa lagi dengan Sepak Bola Dunia, kali ini kita akan membahas mengenai pelatih Kamboja yang minder menghadapi Timnas Indonesia. Timnas Kamboja kini digantikan oleh Keisuke Honda dari Jepang dan AC Milan. Garis bawah Timnas Kamboja akan mendukung Timnas Indonesia selama piala AFF mendatang di Sintayong. Indonesia dan Kamboja berada di grup yang sama. Kedua negara ini tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, dan Timor Leste, Brunei Darussalam. AFF 2022 gelaran piala akan berlanjut hingga Desember mendatang. Pada tanggal 23 Desember Timnas Indonesia akan terus bertanding melawan Kamboja Keisuke Honda. Keisuke Honda, bagaimanapun, telah menahan diri untuk tidak mengkritik bagaimana upacara pembukaan AFF 2022 dilakukan. Sebelumnya, hanya ada satu grup berisi dua pemain di final AFF 2020. Ini adalah debut kedua pemain AC Milan. Timnas Kamboja akan mendukung Timnas Indonesia selama piala AFF mendatang di Sintayong. Indonesia dan Kamboja berada di grup yang sama. Kedua negara ini tergabung di grup A bersama Thailand, Filipina, dan Timor Leste, Brunei Darussalam. AFF 2022 gelaran piala akan berlanjut hingga Desember mendatang. Pada tanggal 23 Desember, Timnas Indonesia akan terus bertanding melawan Kamboja Keisuke Honda. Keisuke Honda, bagaimanapun, telah menahan diri untuk tidak mengkritik bagaimana upacara pembukaan AFF 2022 dilakukan. Sebelumnya, hanya ada satu grup berisi dua pemain di final AFF 2020. Garis bawah-garis bawah ini adalah debut kedua pemain AC Milan. Dalam beberapa hari, kedua tim akan melanjutkan pertarungan mereka di ajang yang sama tahun ini. Apakah Keisuke Honda mampu untuk membawa anak asuhnya ke final piala AFF 2022? Kita tunggu berita selanjutnya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Terima kasih telah menonton!